Jadi ini di otaknya gak berfungsi Anak Anak lo udah gak bagus deh Udah perkembangan otaknya Dan segala macemnya udah gak bagus Dan disitu dia ngerasa kakinya dia kayak orang lumpuh Karena setiap hari ngelayanin orang banyak Apa ya jenjangnya Caranya Kalau suami lo Tiba-tiba Dia datang Welcome back Assalamualaikum Teman-teman balik lagi sama gue Joe Apa kabar kalian semua Semoga kalian semua menonton video ini Diberikan kesehatan Di lancar karir segera Selalu dimudukan usan-usannya Dan selalu dilindungi dari segala marabaya di dunia ini Wahai Di episode kali ini Kedatangan seorang tamu spesial nih bro Udah lama banget gak mampir Akhirnya bisa mampir lagi setelah Dua tahun ya Dua tahun Dua tahun Ria Puspita Pasul Jumuhamad Aduh Gokil Dulu kita pernah cerita-cerita ya Soal waktu itu lo Ritual 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 Laga itu Sampai akhirnya lo menceritakan masalah lo Lo Menjadi seorang dukun santet Gimana kabar lo sekarang Alhamdulillah Joe Makin gede Makin gede banget ini Bagus Bagus tandanya makmur Makmur Kan semuanya berkat lo Enggak lah Hanya perantara Ada 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 apa tuh Ada berkatnya Ya Kalau gak karena perasa Jumuhamad Ria Puspita gak dikenal Sama orang Masya Allah Nah kali ini Kita mau cerita-cerita lagi nih Gue lagi Tertarik banget Sama dunia persektean nih Ria Nah lo kan Lo itu Sekarang banyak menangani Orang-orang nih Ya kan Yang butuh bantuan Yang minta diobati Ada gak sih Dari mereka tuh Yang pernah ikut sekte Banyak sih Joe Banyak Banyak Karena sekte itu kan Banyak orang yang tau Kayak dia cuma pemuja Dia ini Ini Gak tau Kalau itu tuh sebenarnya Sekte yang lo ikutin Karena sekte itu kan bahasa Bukan bahasa kita Di awamnya dunia spiritual kan Sekte itu kan Lebih Lebih identik Kayak hedonis Kayak bang bongol Cerita Gitu kan Memang yang dijalanin sama dia Sekte Tapi dia gak tau Kan gak tau dia Bukan karena dia sengaja Pengen ikut nih Awalnya gak tau Kalau itu tuh sekte Gitu Berarti Ada nih Dari pasien lo Satu nih yang punya Cerita sekte Ada dong Oke Yaudah kita gak usah Lama-lama lagi ya Langsung aja Mode horror aktif Nah Ria Gimana nih ceritanya Atau apa yang diceritakan Oleh si pasien lo nih Coba Gue penasaran Jadi gini Awalnya itu Dia dateng Bilang mau Mutusin Satu perjanjian Sama iblis Kata dia Karena sudah Hampir ada 24 tahun Dia ngelakuin ritual Sampai titiknya Ketemu gue itu tuh Sebenernya belum selesai Belum selesai Urusannya dia Jadi Dia itu dateng Dalam keadaan lagi hamil Nah Awal ceritanya itu Dia cerita Awal banget Dia tau Tentang perkumpulan ini Dari Si suaminya Saat itu masih pacaran Nah Mereka pacaran Terus dia tau Kok pacar gue Kerjanya Wira usaha Enggak Terus Dia punya bisnis Kayak restoran Atau apapun Enggak Kerja di Kantor Enggak juga Tapi Rumah punya Aset banyak Banyak duit Segala macem Dia pikir Oh Dari orang tua kali ini Dia pacaran Sampai ke titik 4 tahun Dia tuh udah tau Semua seluk-seluknya Keluarganya dia Dan malah Bapak ibunya itu Di daerah Sumatra Di daerah Medan itu Orang gak berada Jadi memang Orang gak berada Gak ada deh Orang kaya gitu Gak ada satupun Keluarga dia yang orang kaya Gak ada Tapi cuma Si pacaran dia doang nih Yang punya banyak duit Dan memang Ada wanti-wanti Dari mertuanya dia Yang perempuan Kalau kamu Beneran mau Sama anak saya Kamu harus tau dulu Siapa anak saya Apa pekerjaannya Siapa dia Kamu harus dalemin Baru saya restuin Itu di 4 tahun dia pacaran Berarti ini Perempuan Perempuan yang dateng Ketempat gue Hamil Cuma dia dateng Berdua sih Sama suaminya Hamil Dia menceritakan Kalau jangan sampai Anaknya dia yang Dalam perut ini Ikut Ikut dapet Apa ya Kutukan Kutukan itu Ada di anaknya dia Yang keempat ini Karena 1-3 ini Sudah mendapat kutukan Dan itu gue gak dalemin dulu Gue tanya Kutukannya apa Tapi gue mau tau Perjalanan lo Bagaimana awalnya Sampai bisa Kalau lo punya perjanjian Sama setan Dia awalin 4 tahun itu Akhirnya di tahun kelima Si pacarnya ini Yang cowok Suaminya ini Ngajakin nikah Oke mau dong Ngajakin nikah Nikah pertama Aman Setahun awal Dia gak diajakin Tapi Pas 1 tahun 3 bulan Si istrinya ini Mulai berani nanya Ya Lo dapet duit Dari mana sih Kok bunda dapet Uang terus dari kamu Tapi Uangnya itu Yang lucu Dia setiap gajian itu Di malam Bulan Purnama Dan di malam Jumat Kliwon Si istrinya itu Selalu ngitung Ngerti gak loh Kalau gajian kan Pasti kayak tanggal 12 Tanggal 12 aja keluar Ini gak Dia hitung pas Malam Bulan Purnama Udah kayak gitu Suaminya tuh Yang satu hari full Gak pulang ke rumah Pulang-pulang tuh Bau amis badannya Bau amisnya tuh Yang kutip Bukan amis ikan Darah Darah Karena beberapa bercak Ada beberapa bercak darah Mau di kukunya Ketinggalan Atau ada di rambutnya Atau di bajunya dia Di sepatunya dia Itu pokoknya ada Darah bercak darah Itu Malam Bulan Purnama Yang selalu Berapa bulan sekali Atau di malam Jumat Kliwon Dan itu satu bulan itu Malam Jumat Kliwon Gak tentu tanggalnya kan Tapi dia dapetnya gede Dan itu ratusan juta Kalau kamu memang sayang sama ayah Ikut Kita kerja bareng Disinilah mulanya Si istri itu akhirnya tau Kemana ya Suaminya pergi Setiap Waktu-waktu tertentu Terus even dia mau Hamil Dia mau lahiran Dia mau buka usaha apa Dia mau beli apa Selalu ke tempat itu Jadi Ada satu kayak apartemen Apartemen di daerah Medan Itu berkumpul Ada lebih dari 35 orang Kurang dari 50 Tapi lebih dari 35 orang Dia gak nyampe 100 juga Pokoknya dia Dia itung 38 orangan lah Ada disitu Itu campur Cewek cowok Tapi yang aneh Disitu tuh ruangannya remang Merah Cahayanya merah gitu Terus ngadain satu Nyanyian Nyanyian Dia kira kebaktian Tapi dia mikir Laki gue islam Gak mungkin dong Masuk ke kebaktian Itu nyanyi-nyanyi gitu Nyanyi Dia masuk Buka pintu Disuguin air Suaminya Nah istrinya ditahan Jadi ada 4 Kayak ajudan gitu lah Yang ngejagain Gak boleh Karena lo bukan Bukan masuk ke Tamu mereka Lo bukan anggota mereka Bukan member Nah Bukan membernya mereka Anggota mereka juga bukan Dan baru Bener-bener orang asing gitu Itu gak boleh Akhirnya Suaminya Nego-nego ngobrol Jari telunjuknya Diseset Diambil Taruh disitu Di satu gelas cangkir kecil gitu Kayak lokian Ditaruh Terus oke dia masuk Itu ada satu jam Suaminya ngobrol Ngobrol Dia juga gak tau Ngobrolin apa Pas masuk Dia ngomong Suaminya Bunda jangan kemana-mana Bunda harus disamping ayah Karena bunda gak ngerti Ini apa Terus istrinya ngomong Aku pulang aja deh Aku takut Ini apa Tempat apa Udah bunda tenang aja Disini orang sebenernya Baik semuanya Orang-orang baik Dan orang-orang hebat Tapi bunda baru pertama kali kesini Nanti juga bunda terbiasa Dan dia gimana mau terbiasa Ngeliat orang perempuan Dipake rame-rame Dipake Dipake Ya kan Digaulin rame-rame gitu Dan perempuannya ini Hitungan umur aja Masih 14 tahun Masih muda banget Dan ternyata disitu ada orang tuanya Oh orang tuanya Dampingin Si anak ini Dia sampai sekarang pun Ngomong sama gue Saya gak ngerti teh Itu tuh Orang tuanya ngapain itu Anak Tapi Yang kita tahu itu persembahan katanya Persembahan Biar si anaknya ini nanti Jadi model Jadi penyanyi Gitu-gitu Kayak Orang tuanya udah tahu nih Nih anak mau jadi kayak gini Oh yaudah Kita sembahin Jadi biar apa Lancar Dan memang bener Itu anak Dari sekolah model Jadi model menang terus Sampai dia ngasih tahu fotonya Ini anak yang Ngasih tahu ke gue ya Ini anak Yang aku lihat pertama kali Dan sekarang umurnya dia udah 20an Dia bener-bener jadi model terkenal Dan itu gak di Indonesia Dia di luar negeri Yang notabene saingan dia wow semua Padahal kalau lo ngeliat mukanya B aja Ini model terkenal gak? Kalau di luar negeri ya Terkenal Baju Baju brand-brand-brand head on Ada dia Orang-orang udah tahu dong Tahu Jangan disebutin ya Kasian dia Dikerubutin sama Bang Mongol Ntar Ude Dari situ dia mikir Kenapa harus orang tua Bawa anaknya ya Kesitu Udah kamu gak usah banyak tanya Sekarang giliran kamu Dateng lah disitu ada Laki-laki Dua orang Kalau dibilang sama dia itu Bisa dibilang apa ya Dia ketua adatnya lah Ketuanya di sekte itu gitu Nih Gue nyerahin istri gue Mau ikut jadi member disini Tapi bahasanya tuh Istrinya gak ngerti Jadi dia pakai bahasa kayak Logatnya beda Kayak logat Medan Medannya medan dalam gitu Dia bahasa Udah ngobrol-ngobrol Istrinya suruh ganti baju Pakailah kayak tudungan gitu Ngerti gak lo Dia ambilin bajunya warna putih Dia harus Dia kebetulan memang Pakai seragamnya sama sama suaminya Baju putih-putih Celana putih Baju putih Pakai kerudungannya putih Jadi kayak penutup Tau malaikat item Yang pakai tudungan gitu Dia dipakaiin itu Terus dikasih air Kayak di Begini nih Tempat toples gitu Dia harus minum Dan dia awalnya gak tau itu apa Karena kan remang Keliatannya merah semua Air putih yang dia pegang di tas aja Diambil sama suaminya Itu keliatannya warna merah Ternyata yang diminum emang darah Buat sesembahan pertama Diminum Jangan diabisin Sisanya itu dioles Dijidat Terus gue bilang gini Gue kan pernah ya Ngikut nganut Sekte itu Ini sekte aneh juga nih Bagi gue Karena gue pernah ngikut Lu pernah dulu ya Pernah Gue pernah nganut itu gitu Yang dimana Gue bagian pemanah orang Jadi kalo sekte itu berhianat Gue yang matiin Gue tau banget Yang namanya Cara mereka hadir Terus mereka Member baru dateng Anggota baru Gimana masukin Ini beda Bagi gue kayak Oh di pelosok tempat tuh Beda-beda ya Kayak ini kan di daerah Medan gitu Lebih Arahnya agak ekstrim Bagi gue Orang dateng tuh Bukan disuguin yang enak Langsung Jeder Nembak Nembak banget gitu Kasih air darah Terus diolesin darah Terus yang istrinya Yang gak mau-gak mau Abis minum air putih Dari itu orang Istrinya Manut Saya gak tau gimana teh Awalnya saya tuh Jiji banget sama itu air Darah teh siapa yang gak jijik Muntah saya disitu Saya digampar sama suami saya Berarti kamu tidak menghargai orang Yang ada disini Tapi ini enak ya Aku jijik Ya aku gak biasa minum begini Berarti kamu selama ini Digampar lagi Akhirnya Yang satu itu kan Keluar ngambil air minum Kan ada dua orang tuh Yang ketuanya itu Yang satu keluar Ngambil air minum Ngasih air minum itu Dikasih lah air minum Minum udah buruan Kata suaminya Dia minum Tenang Lupa sama semuanya Disitu teh Saya gak ada lagi rasa Nanyain Ini kenapa Jiji Apa Enggak Saya disitu tenang Terus kayak Ya udah oke Ini kayak tempat yang saya butuhin Ini tempat yang Udah lama Saya tunggu-tunggu Berapa lama Disitu Cukup 35 menit Karena saya Katanya orang baru Sebentar juga ya 35 menit Abis itu 35 menit Dia keluar Keluar rumah Dia bilang gini Ada satu ruangan Yang kamu gak pernah tau Ayah bikin satu ruangan Nah disitulah tempat kita Nyari uang Oke Bener Dia pulang ke rumah Dimana ya Ternyata Dia gak pernah tau Kalau dia punya basement Oh ini Perempuan ini gak pernah tau Gak pernah tau Kalau dia ada basement Gak pernah tau sama sekali Yang dia tau yaudah Karpot Udah selesai Gitu Ternyata dibalik karpotnya Dia itu ada gudang kecil Dan itu ada pintu Dan disitu masuk basement Nah di basementnya itu Tempatnya gak serem jo Tempatnya bener-bener keren banget Gimana Lo bayangin Kalau itu tempat tuh Kayak Penganten baru Dateng di hotel yang mewah banget Eksklusif Mewah-mewah berarti Mewah banget Dalemannya isinya Yang ibaratnya guci-guci mahal Terus tempat Make up itu Barang-barang yang mahal-mahal Semua ada disitu Terus keranjangnya wangi banget Dan itu satu kamar tuh Wangi banget Tapi ada satu peti Peti disitulah Dia suka Apa ya Ada uang lah Ada duit disitu Oh duitnya dari situ Duitnya dari situ Terus gue bilang gini Ini bukan sekte kali Ngepet Gue gituin kan Enggak teh Tete kan gak tau Ini caranya gimana jadi Kalau dia mau Dateng ke apartemen itu Itu kerjaan mereka tuh Dansa Dansa Terus Nyerahin Kalau lo punya Keluarga Atau member baru Itu kalau yang perawan Ya dipakai rame-rame Terus udah kayak gitu Kalau istri sama istri Boleh tukeran Untuk dapetin Apa ya Unsur di badan itu Menyatu dengan yang lainnya Bagi mereka itu Kalau berhubungan badan Sesama anggota sekte Kejayaan mereka Makin abadi Agak Gue agak speechless sih Jo Karena Gue pernah di sekte itu Gak yang kayak gitu Sekte lu dulu beda Beda Sekte gue agak keren juga Karena ya tetep Ada minum-minum darah Makan-makan Tangan Masih ada Tapi kalau ini Lebih nyakitin diri sendiri Sebenernya Kenapa gue bilang Nyakitin diri sendiri Dia itu Nyakitinnya di badannya dia Kalau gue enggak Persembahan gue itu kan dari orang Ada tangan Kita makan Ada darah kita makan Ini enggak Kalau lo Mau punya anak Ganteng Atau apa gitu Misalnya Mau punya anak nih Contoh dia tuh Pengen banget punya anak Karena saat itu Belum punya anak Terus apa yang lo lakuin Sama orang lain Aku Disetubuhin Sama temennya suamiku Yang ganteng Saat disetubuhin Kan enggak keluar darah Enggak keluar apa Maksudnya Ya biasa aja gitu Tapi gimana caranya Sperma kita itu Keluar tanpa Ya enggak di dalam Jadi Sperma si cowok itu Dimasukin Gimana caranya keluar lagi Harus masuk ke bejana itu Ke tempat gitu Jadi kayak ada serokan gitu Terus ntar ditampung Nah saat ditampungnya ini Nanti ditetesin Setiap datang Pakai darah Pakai darah Nanti si perempuannya ini Setiap malam Jumat yang ditentuin Harus minum Sperma itu Yang lo Bayangin gak Ngambil spermanya gimana Nah itu dia Lo tau penyiksaannya dia Dia bener-bener dis Tangan Masuk gitu Pakai alat Cutil digituin Jadi sperma yang udah masuk Gimana caranya Di kerok Walaupun ada yang netes Biasanya netes gitu Ini bener-bener gue bilang Wah ini mah nyakitin diri sendiri Ini Dan itu diambil Ditaruh Ditulis nama kita Nah itu nanti dibawanya ke Ruangan bawah tanah itu Diitung sama dia Tanggal dia datang kesitu Nanti Persekian malam Jumat Ditetesin lagi sama darah Yang gue tau Dari dia Darah itu Didapetin Dari setiap tubuhnya Perempuan itu Jari Tetes Kalo ini udah darah Kemana lagi Mau ngambil disini Ambil Pokoknya darah di badannya dia Bener-bener darah di badannya dia Abis gak lo Jok Kalo lo mau punya anak 10 Kita diseset-seset Tiap hari itu diseset Sampai ketemunya Waktunya selesai Itu diminum lagi Terus begitu lagi Diajak lagi Di malam Di malam Jumat yang baru Dibawa lagi kesana Dengan ritual yang sama Dan itu berhubungan badannya Dengan orang beda lagi Lo tunjuk siapa yang paling ganteng disitu Biar apa Anaknya itu turunan sama Kayak gitu Dan suaminya Si suaminya ini Ngedampingin dengan Bernyanyi Dan sehat happy Bahwa dia menyetujui Adanya itu Dan kalo nanti Ada perempuan lain Yang minta sama suaminya Istrinya harus terima Dan itu Gak satu orang Jok Dalam sekali main itu Lo harus pilih Tiga sampai lima orang Jadi dari Apa Dalam waktu beberapa jam Di dalam apartemen itu Lo berhubungan badan Dengan orang-orang yang berbeda Dan harus Harus bener-bener Lo sampai klimaks Kalo gak ya Apa yang mau dikorek Iya Harus sampai keluar Ditaruh Udah Akhirnya Empat bulan kemudian Dia hamil Dia hamil Dia happy Dan dia percaya Bahwa Apa yang dia lakukan Sama suaminya itu bener Dan ngambil caranya Suaminya ini Dapetin uang itu Dari member-member baru Yang kalo misalnya Dia mau Anaknya jadi Model apalah Apalah gitu Itu bayar sama dia Sekian ratus juta Tapi kan ada jaminan Ternyata dia memang Ngabdi dengan Salah satu iblis Dan itu caranya Yang dia tidak kasih tau Sama gue di awal Cara ngabdinya gimana Karena si perempuannya ini Hanya korbannya si suami Nah si suaminya ini Yang ngabdi besar Ternyata suaminya itu Udah ikut Sektenya itu Dari SMA Lama banget Lama banget Iya Dan dua ketuanya ini Dia juga tau Itu siapa Kira Orang terkenal bukan Bukan Jadi maksudnya Dua orang ketuanya ini Ayahnya dari temen-temennya mereka Jadi dia tau Tapi Semenjak dia hamil itu Dia mau diangkat Jadi ketua itu Karena ketua itu kan udah pada sakit Tua lah Dia diangkat Karena berhasil Sampai bikin hamil istrinya gitu Lo tau Jo Udah dalam Berjalan waktu Empat bulan Kan kita USG pertama Itu masih aman Pas USG di bulan yang dia Ketujuh bulan Anaknya didiagnosa cacat Karena Asupan dia kan yang gak baik Jadi Setiap orang hamil itu Diharuskan Per setiap Malam bulan Purnama Itu harus mencari Daging-daging mentah Tapi daging-daging mentah Yang mahal Contoh Kucing hutan Karena kan Di era sana deket hutan kan Kucing hutan Babi hutan Dan itu harus makan mentah Mentah tuh Mentah Dan itu buat nanti Persajiannya mereka Dan dalam keadaan hamil Dia harus mau Berhubungan badan lagi Tapi dengan ketua adatnya Dengan ketua sekte itu Dan itu dibandingin Darah sih Yang kita dapetin Contoh Malam Jumat pertama Dapetnya kucing Hutan Potong Taruh di gelas Disiram itu Dari muka sampai perut Dimainin perutnya Biar katanya Anaknya Sesuai dengan Apa yang diharapkan Orang tuanya Terus berhubungan badan Ada begitu Yang gue pikir gini Sekte itu gak gini Ini kayaknya Pemuja Bener-bener Pemuja setan Karena Itu perut Darah Dan itu gak boleh Gak boleh dilepas Gak boleh diilangin Gak boleh dicuci Sampai bener-bener ngering di badan Gimana baunya Dan makannya pun di tempat Jadi itu cuma dikulitin doang Si kucingnya itu dikulitin Dia makan dagingnya Mentah-mentah Dia pulang Dapet mau ke dua minggu Terus dapet lagi Kan dua minggu Itu kan dua minggu Langsung masuk ke Jumat Keliwon Dapet lagi Begitu Babi hutan Lebih parah lagi Direndam Karena babi hutan Darahnya lebih banyak Dibanding kucing Dapetlah seember Ya dia harus ngerendam disitu Dibandikan pakai air darah Terus yang gue tanyain Apa bunda jijik Enggak Karena Udah rasa itu Udah gak ada Rasa jijik Rasa takut Karena Tata yang gak tau Setiap suami saya pulang dari situ Saya ngeliat Suami saya bawa duit ratusan juta Jadi saya mau beli apa aja Karena banyak duit itu dapet Makanya dia udah lah Udah bodo amat Ya duit Masih orang juga mikir Karena duit aja gitu kan Dilakuin itu Dia pulang Itu kalau babi Kalau babi itu boleh dibawa pulang Tapi setiap hari Dia makannya babi mentah Setiap hari loh Itu gak ada jeda Gak boleh Sampai ketemu nanti Dua minggu lagi Harus cari lagi Nah yang lebih ironisnya lagi Kalau dia mau Ngelahirin Kalau dia mau ngelahirin Dia harus cari Anak Maksudnya kucing Atau anjing Atau binatang lain Yang mau melahirkan Jadi nanti hari-harinya dimakan Sama itu istrinya Buat bantuin lahiran Katanya biar lancar Hari-hari lo makan Gue bilang kalah sama gue Yang mau Jadi dukun santet gitu Bener-bener dia dapetin Kalau dia waktu itu Ngambil anjing Jadi tetangganya dia ada Anjingnya lagi Mau melahirkan Udah hamil gede Terus ngobrol-ngobrol Sama yang punya anjing itu Emang detik-detik Mau lahiran Diculik lah sama dia Diambil Ditaruh lah di apartemen Di tempat memujanya dia Pas lahiran Disingkirin lah Ari-arinya Dimakan Sama istrinya Buat pemujaan Gimana caranya Lo Nggak Ngedapetin itu Ari-ari Lo bantuin lahiran Ya dipaksa Untuk lahiran Sisanya Selesainya itu Ya anjingnya dimakan What Dibunuh Gorok Sama yang banyaknya Mentah-mentah Mentah-mentah Kalau yang makan Ya lo rasanya Membunyi kriuk-kriuk Anak-anak anjing Dan disitu Gue masih sampai sekarang pun Kalau nanya sama dia Lo dapet duit Gimana dia Nggak pernah cerita Gimana caranya Pokoknya Orang yang datang dari member itu Pasti bawa duit banyak Karena kesaksian kita Udah banyak dari Orang-orang yang udah berhasil Jadi dia Jalur pintas lah Ya sama juga Kayak ilmu hitam Kan sekta itu Sama kayak ilmu hitam Akhirnya dia lahiran lah Jo Abis makan hari-hari Memang Perberapa hari Ada 2-3 hari Dia lahiran Cuma yang disayangin itu Karena Walauhualam Caranya dia aja udah salah Ya makanan Terus Kita kan punya Pak Mali juga kan Dia Gorok Ya se Ya ilah Ya dia langsung gorok Gitu aja Nggak pake ada bacaan Gitu Itu tangan anaknya itu Yang kiri Mengecil Dan jarinya kecil-kecil banget Terus kakinya Sama Nggak ada Kecil Kecil yang kanan Terus jarinya kecil-kecil banget Jarinya tuh kayak Jari cuma segini doang Kayak Nggak jari gelantung gitu Nggak normal Nggak normal Cacat Dan disitu Histeris Nangis Enak pertama kan Enak pertama Dan itu Terjari Terjadinya dia Ngeliat Abis cuci Dia ngomong kayak gini Ayah aku udah nggak mau Liat anak kita gini Nggak Ini bukan kesalahan kita Ini kesalahan dokter Oh kesalahan dokter Iya kenapa dokter itu nggak bilang Kalau anak kita gini-gini Ternyata selama USG Dokter itu dibungkem Nggak boleh ngomong sama istrinya Jadi ngomong sama suaminya aja Dokter bilang nih anaknya baik-baik aja Bu gitu ya kan Pak lo suaminya udah tau Dan lo mau tau Dokternya Orang sekte juga Sama aja dong Karena kan Ari-ari anaknya dipake juga Hah Buat Ari-ari anaknya Oh buat dia Buat dokternya itu Buat dokternya What Jadi dalam satu sekte itu Dia bilang bukan cuma orang awam Biasa Ada dokter Kelas polisi Tentara Abri Terus dia ada Beberapa artis besar Artis Terus pengusaha-pengusaha Gue bilang apa bedanya sama gue Karena mereka juga sama-sama nyari-ari-ari juga ya kan Iya Tapi yang kagetnya dia ngomong Aku nggak pernah tau setelah kelahiran anakku yang ketiga Baru tau Kalau dokter yang selama ini ngurusin kandungan aku Itu seniornya ayah Di Sekte itu Dan dia memang Minta gini Yaudah Gue nggak akan kasih tau istri lo Tapi lo tau kan upahnya Iya Ari-ari itu untuk dia Dan lo tau Dokter ini bagus banget Di SPOGnya Ganteng banget Dan kaya banget Masih muda Masih muda Kalau sekarang udah umur 40 mungkin Ya masih muda lah Karena dia dari Dari berangkat dia Untuk ke Pidanan itu Dia pake jalur sekte Biar cepet Pemujaan Dia pake muja Oke Eh anak pertama Tangan kiri Kaki kanan Ada seminggu Dia ngomong Aku belum Masa nifas Belum selesai Ini sampe 40 hari Dan lo tau Dia tuh Kesiksanya tuh Nggak yang Ada jedanya tuh Kayak nggak dikasih jeda sama suaminya Darah nifasnya juga dipake Jo Diambil segimana Darah nifasnya itu Buat Taruh di rumah Di bawah tanah Buat persajian Jadi Saat dia selesai nifas Tiga bulan itu Dia masuk ke bawah tanah Itu ada banyak banget Kayak Botol 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 Tabung Tabung Tapi beling Jadi keliatan gitu Itu Darah-darah nifasnya dia Yang ada setengah Ada yang cuma seperempat Ada yang dikit banget Dan itu katanya untuk persembahan Dan memang di kamar itu Biasanya wangi Ini enggak Karena kasurnya dia banyak banget Bercak darah Jadi Kata istrinya Pernah ngegepin suaminya itu Lagi bercumbu sama Ini Apa sih itu nama Guling Bercumbu Ya udah berhubungan badan sama guling Tapi gulingnya itu penuh dengan darah Dolesin darah Dolesin darah Dia nggak bisa ngeliat Apa yang dia mainin Tapi suaminya Ngomong sama gue Yang saya liat Itu perempuan cantik Yang kita puji Puja Padahal itu guling Yang diliat mata Istrinya guling Tapi udah penuh darah Jodh ciumin Darah semua Dan suaminya pun Badannya udah penuh darah Gue tau maksud dia Karena Kita yang Jadi pengantin iblis Yang jadi pengantin setan Kita yang mau Menikah dengan iblis Kita mau Itu kan Sekte sama aja Kita memperkawinkan diri kita Sama setan Sama iblis Itu begitu Joe Mata kita ngeliat itu Perempuan Mata kita ngeliat laki-laki Tapi orang lain Nggak Lo inget Kita balik ke awal Istri itu Nggak menerima Nolak Karena dikasih air Baru dia Air itu ya Berarti air itu Emang itu kayaknya Untuk hipnotisnya Kayaknya Untuk semua Penganut disitu Yang tidak mau Yang tidak mau Dipaksa anaknya Untuk jadi sesembahan Itu dikasih Buat langsung Turun Langsung nurut Nurut banget Empat bulan Sudah selesai masa nifas Dia udah bisa dong Jalan kemana-mana Bayinya ini kontrol Ceritanya Kontrol Terus ada orang ngomong Bu Anaknya kena kutukan ya Kena kutukan Soalnya yang saya lihat Anaknya itu Ada yang deketin Perempuan Setengahnya binatang Setengahnya orang Badan Badannya dia babi Palanya manusia Dan kalau kita negesin Tangan yang cacat Dan kaki yang cacat Itu mirip banget Tangan babi Pendek Darinya kecil-kecil gitu Tangan babi Bener-bener tangan babi Gitu Udah Dia disitu gak gubris Dia gak jawab Cuma kayak disini Dia nangis Sedih ngeliat anaknya Dia diajak lah Dua bulan kemudian Setelah dia USG Cek Segala macem kan Dia diajak apartemen itu Bawa anaknya Anak bayi itu Dibawa ke tempat itu Kalau kita bilang Kayak orang diserahin Gitu diserahin Nah disana itu ada Apa ya Kok boleh ngomong gak sih Kayak pembaptisan gitu Tapi kalau dia tuh Bukan dibaptis Untuk agama ya Dia dibaptisnya Untuk nyerahin diri Ke Yang punya Yang punya Kuasa Jadi dia punya Punya nama panggilan Tuhan rajanya dia Istilahnya kayak disahkan Jadi member gitu Iya Dan itu Dikasih minum darah Anak bayi Ya bayi baru 5-6 bulan Dikasih makan Eh dikasih minum Tetesan darah Sama Persis sama ibunya Dikasih lagi darah Dijidat Terus bajunya Badannya dibuka Diolesin sama darah Semuanya Dan itu dinyanyiin Gue tanya Lagunya kayak gimana Gak ngerti Aku juga Karena kalau lagi di rumah Gue tuh gak kepengen teh Gak kepengen kesana Tapi ayah yang maksa Daripada anak gue Dibuka sama ayah Kayak ngikut Ternyata anaknya Belum ada setahun Dia hamil lagi Hamilnya kebobolan Bener hamil ya Bukan pakai cara sebelumnya Bukan Ini bener-bener Dia bilang Yah aku hamil Dan ini Kayak Gue mau jagain Ah anak ini Biar jangan sampai Salahnya karena dia ngomong Akhirnya dibawa lagi Dibawa kesana Dan lo mau tau Ekstrim yang disini nih Ini yang gue bilang Ini gak manusiawi Dan kalau perlu Ada oknum yang dateng ke Medan Dan lo cari Sekte itu Karena masih ada Sektenya sampai sekarang Masih ada Berhubungan sama binatang Jadi karena dia udah hamil Dia gak bisa cari Yang mana laki-laki Yang dia suka Dia suruh main Dengan anjing Gimana caranya? Ya anjingnya yang main What? Anjing Setubuhin dia Dan bisa gitu anjing Dia ngomong sendiri kok Aku hubungan badan sama anjing Dipake sama anjing Sekali dateng Ternyata gak sekali Yang biasanya dateng itu Persekian malam ini Persekian malam ini Enggak Itu harus dateng selama 3 bulan Berturut-turut Jadi selama 3 bulan Dia main sama anjing Sama orang banyak Sama anjing Sama orang banyak Begitu Dalam keadaan dia lagi Hamil Dan tes USG Dia usia 6 bulan Karena kan dari dia hamil pertama Masuk fasenya 3 minggu Itu kan dicek 3 minggu Dia hamil Sampai dia 6 bulan Dia rutinitas Dia tiap hari kan ke apartemen itu Pas 6 bulan dia USG Ngebom Dia gak mau ke tempat USG itu Karena gue gak dikasih tau Gue Kenapa anak gue gimana Enggak Tetap harus disitu Ternyata lebih parah Dia dateng kesana Dibilang baik-baik aja Akhirnya perempuan Karena suaminya dateng ke apartemen Jadi dia sendiri Dia bilang mau belanja Dia ke dokter lain Dan disitu dinyatakan Anaknya cacat Semuanya Lumpuh Jadi ini Di otaknya gak berfungsi Anak Anak lo udah gak bagus deh Udah perkembangan otaknya Dan segala macem Udah gak bagus Akhirnya kejadian lah Pas lahiran Pas lahiran Anaknya ini ya Udah Kalo hidrosepalus Sama mikrosepalus kan Pembesaran atau Pengecilan otak Kalo ini Dia Sepalusnya dia Otaknya normal Tapi gak bisa berkembang Sama sekali Jadi kayak mikrosepalus Tapi gak berkembang Sama sekali Terus Badannya itu Makin lama Ngecil 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 terus Dan cacat semuanya Gak bisa Tangannya Keriting Lu tau tangan keriting Keriting Di tangannya dia Gak normal Selumpuh Dan lumpuh Gak bisa gerak Gak bisa sama sekali Disitu dia Gimana caranya Gue mau marah Sama suami gue Mau ini Tapi Dia itu selalu bilang Aku kalo marah sama ayah Boleh tanya ayah Aku tuh kayak Kebung ke mulut Dan berarti kan Gue harus ngobatin Bukan istrinya dulu Suaminya dulu Suaminya dulu Ya kan Karena lo sakit banget Nah ini Lebih parah Ke anak ketiga Kalo anak kedua Dia jedanya Empat bulan Ini abis masan nifas Abis masan nifas Langsung dibawa Jadi dia masan nifas Sampai selesai itu Ada di apartemen itu Lo bayangin Di kulitinnya Kayak gimana tuh Perempuan Masan nifas Darah ada Ya kan Memang Gak dipakein Apa namanya Softek Dia pakenya Kanebo Jadi biar bisa Diperes tuh Darah Gue bilang lo niat banget Ngabisin orang kan Ngerjain orang tuh niat banget Dulu gue Pernah begitu Tapi gue menstruasi Menstruasi gue Gue ambil Pake batok kelapa Kan gue Maxenin dong Apa yang dilakuin Sama gue Kalo ini Alirannya bukan Bukan cuma Sekte nih Ada seseorang Disini Di balik ini Yang memang Punya ilmu Yang mengharuskan Cari Cari Dan dia gak mau Ngambil korban yang lain Dia buatlah Paguyuban ini Dia buatlah Sekte ini Dan dimana Orang-orangnya ini Mau mengeluarkan duit Karena yang namanya Ilmu hitam sih cepet ya Hasilnya memang cepet gitu Dia ditidurin Di satu ranjang Dimana ranjang itu Yang setiap hari tuh Orang ketemu Ngeliatin dia Dia kayak ditontonin aja Udah Dan itu Ada tiga perempuan Sama enam laki-laki Yang selalu Kayak Meresin Karena ibunya Dia gantiin lagi Terus darahnya Dia Dielap Diserok Diambilin Gitu Dan itu dapet Bukannya ember Kita bilangnya Kayak Di gelas itu Lumayan banyak juga Walaupun kan Kita meras gini Gak langsung banyak Dapatkan secet Dan namanya darah Gitu Tapi logika gue Gak kena disitu Kayak Bukan manusia ini Bukan orang Lumayan gak sih Dia dateng aja Gue bilang Apa yang ada di pikiran Lo udah gak ada rasa Disitu Dan dia pun Kalau mau kencing Ya kencing Di tempat Karena gak boleh Pergi takut kabur Karena kalau toilet Kan bisa aja Dicabut kan Nah itu Suaminya udah Mesenin itu Jangan sampai Bini gue kemana-mana Udah kalau mau kencing Lo sediain aja Ember Kayak apa Kayak apa Buat dia disitu Beakannya Dan disitu Dan disitu Dan disitu dateng Suaminya cuma Bawa kopi Jadi suaminya itu Dateng bawa kopi Kopi Jajanan Buat yang Mainin istrinya Dan dia cuma bilang gini Udah mulai kering Belum istri gue Gitu Enggak Masih basah Berarti masih nifas Pas udah-udah kering Yaudah Hajar Hajar Dan jendat 2 bulan Hamil lagi Anak ketiga nih Anak ketiga Dan anak ketiga itu Lebih miris Karena kenapa Anak ketiga Tidak diizinkan Dia pulang sama sekali Ke rumah Stay di apartemen itu Yes Dan jadi bahan Semuanya Perutnya di dimandindara Setiap ada member baru Yang Mau Masuk Kayak cowok Dia pengen Jadi Pembisnis hebat Ini segala macem Hubungan badan sama dia Sama pasien gue ini Dan lo tau Gilanya apa Dia itu dipasang Kayak Dia kayak patung Duduk gitu Dan itu Laki-laki Siapa aja boleh makanya dia Dia bilang gini Dari sekian banyak orang yang dateng Aku doang yang diginiin Dan aku baru tau Itulah Apa ya Jenjangnya Caranya Kalo suami lo Mau jadi ketua disini Oh Paham lo Iya Jadi kalo Lo mau berkorban Lo mau jadi ketua Lo harus ada yang dikorbanin Karena lo bukan orang kaya Akhirnya istri lo yang dikorbanin Karena yang lain Yang punya Yang punya Segalanya itu Yang disitu itu Orang kaya banget kan Di Medan Yang dateng-dateng Juga orang kaya Dan memang kan dia Notabene gue ceritakan Dari awal Dia keluarga Tidak mampu Dia mampu itu Karena kerja itu Ikut dalam sekte itu Dan yang dimana Gue tau kalo itu tuh Admin marketing Dia jadinya Lo mau kaya Lo ikut gue Tapi dia nyarin orang-orang kaya Nyarin ini Nasabah Nah Dan dia baru tau Ternyata aku disiksa Kayak gitu Kalo ayah itu Mau naik Mau naik jadi ketua Ketua disitu Dan lo tau Anak itu dilahirkan Disitu juga Kayak gimana Kalo yang ketiga Masih aman Dia tidak cacat tangan Tidak cacat kaki Bisa jalan Tapi dia Bisu dan tuli Dia 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 Gagu Dia gak Gak bisa Dengar Tapi bagi dia Itu tamparan gede Gitu kan Kalo ditanya kenapa Dokter pun bingung Kenapa bisa Bisu sama tuli Karena kan dia juga Kalo ke dokter Yang bener-bener Ahli dokter Dia gak mungkin dong Ceritain kronologisnya Gue jadi sesembahan Suaminya Nah pas anak Ini lahir Sehat Bila suaminya Dia naik lah Naik kursi Naik tahta Jadi ketua Jadi ketua Walaupun masih tetep Di bawah tuh Orang dua itu Jadi dia kayak Di bawahnya dia Tapi ketua dari semua Member-member baru Dia boleh pulang Pas pulang Inilah Dapet kejadian yang Bagi dia itu Gue harus pergi Dari sini Gue gak boleh kayak gini Jadi si anaknya ini Yang Yang Bisu sama Tuli ini kan Bisa nulis Bisa nulis Jadi tuh Berjalan udah banyak Udah panjang tuh Pas umur dia 8 tahun 8 tahun Itu kan kejadian Rutinitasnya begitu terus Makan darah Ini segala macem Itu Terus Pas di titiknya Di 8 tahun ini Anaknya nulis Satu Tulisan Ngasih lah ke bundanya Yang bikin Shock bundanya Saat bundanya lagi hamil Masih Hamil tuh anak Yang mau dibawa ke gue Itu masih sebulan Belum ada 2 bulan Anak keempat Jadi dia ngomong Bun Aku minta maaf Aku mau kasih tau Kalo ayah jahat Nanya dong Kenapa jahatnya Dia gak tau Itu anaknya dia 8 tahun dipake ya Ma ayahnya Wtf Dia berkosa sama ayahnya Cuma buat ngambil apa Darah virgin ya Biar dia naik lagi Sakit Sakit Eh Gila ini mah Udah 8 tahun loh Dan itu baru 8 tahun Jo Kita hitung kelas Pasti Kelas 2 Kelas 1 Kelas 2 SD Anak sedihiri loh Udah gitu anak Punya Ya Disabilitas gitu Iya Punya keterbatasan Mental dia Pake juga itu Gegerin dia Terus akhirnya dia ngomong Kalo Pokoknya ribut gede Dia bilang Itu ribut yang bener-bener besar Saya bilang sama dia Apa ya Kayak yang Kamu maksud tuh apa Kayak uang Tapi kita gak bahagia Liat anak kamu Gini-gini segala macem Gak kena Gak kena Gak kena sama sekali Dia ngomong apapun Gak kena Sampai akhirnya Amil 4 bulan Istrinya dulu Nemuin gue Udah viral gue Dia cara Gimana caranya Nemuin gue Dia itu sama Sepupunya dia Tapi baru by phone doang Sama gue Dan dia Kirimin lah Chat gue Sama dia Dikirim ke suaminya Lo tau Bahasa istrinya keren bagi gue Ayah tau dia siapa Dia bukan cuma bisa ngancurin ayah Tapi dia bisa ngancurin semedan Ya gue bilang gak apa-apa Kalo itu yang terbaik Pake nama gue Bener gak Jo? Yaudah lo pake nama gue Jangan sampe orang Sektemu Aliranmu Aliran sesatmu Dia bilang aliran sesatmu itu Dihabisin sama Tehria dan temen-temennya Dan itu gak selang lama Ternyata bocor WA itu Jadi gini Setiap ketua itu Handphone disadap Ngerti gak lu Jo? Biar gak jadi Mata-mata di luar Atau jadi pengkhianat Nah kedengeran lah Semuanya kebaca Sampai ketua-ketua-ketua yang lain Dikeluarin dia Dikeluarin itu Dikeluarin Tanpa hormat Dimiskinkan Semua hartanya diambil Semuanya Dimiskinkan Dinolkan Tapi Gak begitu aja ya Dalam waktu dua minggu aja Dia diserang dulu Diserangnya itu dengan Dengan cara brutal Emang bener-bener serangan Bukan goyib Fisik Fisik Bener-bener dihajar Dihabisin Kebugin Cuma dia janji Dia gak akan ngucap itu Yang penting gue keluar Gue keluar Gue gak akan pernah ngancurin Apa yang udah lo anut Nah gue bilang Kalau suami lo mau keluar Yaudah lo gak apa-apa Lihat gue Lihat Mongol Kita tetep Ngebiarin kok Mereka yang mau Di aliran itu Karena Ya bagi gue itu Urusan lo semua Kita udah kasih tau Ya udah gitu kan Kita udah ajak baik Ya udah Dan itu Pas hamil Istrinya 6 bulan Baru bisa ketemu sama gue Udah 6 bulan tuh Anak keempat Dan Si istrinya ngomong WSG terakhir di 4 bulan Itu anaknya masih sehat Tapi dia takut kejadian Kayak anak ketiga Sehat-sehat Tapi ternyata ada 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 kekurangan Tetap ada kekurangan Disitulah gue pelan-pelan Kayak bawa Si suaminya ini Ada Kiai di daerah Tangerang Itu kan Nanganin orang-orang ODGJ Sama nanganin orang yang Kena Narkoba Ini suaminya akhirnya mau nih Suaminya mau Mau ke Jakarta Tapi gak nemuin gue Langsung 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 gue suruh kesana dulu Jadi dia kayak Toba Tanah Suha dulu disana Dimandiin Itu gue Tektok bareng sama Om Vicky Karena Manager gue lah yang tau tempat Kiai Dia lah yang Nantrein Kesana Nah istrinya pulak-balik ya ke gue aja Karena suaminya dulu yang dibersihin disana Soalnya suaminya itu Karena terbiasa makan darah Dan makan yang mentah Kadang suka aneh Jo Di tasnya dia suka Dia tuh suka beli ayam Dia potong hidup-hidup Darahnya suka diminum Karena udah kebiasaan itu ya Jadi kan kalo mata kita telanjang Sebelum kita ngedenger cerita Di belakang dia itu Dia penganut sekte Gue bilang Oh DGJ dong Karena kayak punya gangguan mental gitu Minum-minumin darah Nah Pas diceritain sama istrinya ini Baru gue tau Oh lu begini Yaudah gue udah lemparin kesana Dia dibersihin total Bener-bener bersih Itu selama Sampai gue ada jedanya Dia lahiran Dia lahiran Pas di Bulan dia 32 minggu 32 minggu itu dia WSG terakhir Gue minta yang 4D Biar keliatan detail Itu Alhamdulillah sehat Setelah 4 bulan bareng sama gue Jadi istrinya itu Bener-bener Kita bersihin Kita rukia mandiri Setiap hari Sama dia Jadi kita buang juga Energi negatif Di otaknya dia Kita bikin dia tuh Mikir yang Lu yang baik-baik aja Yang positif aja Urusan anak lu tiga ini Udah hadiah dari Tuhan Udah kita terima Kita rawat Yang penting Kedepannya gak ada lagi Dan lu gak boleh Ngebuang anak-anak lu Biarpun dia dalam Keadaan kurang Tapi itu anak lu Ya sebenernya sih Yang satu sama dua ini Sudah dioper ke Kakaknya sih Yang perempuan ini Bunda ini kan punya kakak Kakaknya ini Mau ngerawat dua Anak yang cacat ini Karena biar Adik gue jangan stress lah Gitu Akhirnya dirawat lah Gak apa-apa Yang penting dirawat bener Daripada kita buang Pandu usah lagi Itu empat bulan Sampai nunggu dia lahiran Sampai akhirnya dia lahiran Dia kasih kabar Kalau anaknya dia Lahir normal Gue tinggal PR gue Di suaminya Dan lo tau Gue mau ketemu Sama suaminya Ngobrol sama suaminya Udah dapet ngobrol Itu masih gak waras Jadi selama disana Hidayah Tuhan baru dapet Jadi disana Bukannya sembuh Malah makin gila Makin gilanya gimana? Ya dia Disitu beragak Dia jadi Tuhan Saya umat Saya Tuhanmu Kamu harus nganut ke saya Harus nyembah ke saya Kalian semua hamba saya Dan Gue gak pernah dapet kabar lagi Karena yang Tiktok kan Fiki sama Kiai ya Gue alih Ke istrinya aja Gue benerin mental Istrinya Rapihin Sampai titik sembuh Bulan Februari kemarin itu Itungannya udah hampir mau Lapan bulanan Ngabarin Suaminya meninggal Suaminya meninggal Meninggal kenapa tuh? Kalau dibilang Gue kan nanya nih Kan sempet ketemu Sama si suaminya Dalam keadaan sehat Yang pertama kali datang itu Dia berdua sama suaminya Tapi suaminya tuh Gak berani Natap gue Gak berani Ngomong panjang lebar tuh Gak berani Sampai Itu pertama dan terakhir kalinya Gue ketemu Itu di tempat Kiai Jadi Gue mendingan dia gak Gue bawa ke Kiai sih sebenernya Mendingan ngobrol sama gue Tapi dia kalau dibawa ke rumah gue Semua orang ngeliat dia tuh takut Dia bilang Gue gak bisa teh Jadi ngobrol sama gue tuh Dia gak mau yang gue samperin Gue deketin gak mau Jadi jaraknya begini Jo Gue gak bisa Ya gue mau tobat Itu semua gara-gara gue Pokoknya pake logat Dia medan kasar kan Gak mau Kalau emang lo mau nyembuhin Sembuhin istri gue Jangan gue Dia mau nenteng-nenteng Tumblr isinya darah Nah disitulah Pas malem dari kejadian ke rumah gue Dia makin parah di rumah Dia bilang Kayaknya Ria Kayaknya teh Ria nyerang gue deh Oh dikira lo nyerang Iya padahal gue emang zikirin dia Dan tanda kutip nyerang gitu ya Maksudnya biar Udah lo lepas semuanya Karena yang gue liat dari matanya dia Lo sembuhin bini gue Dan gue akan ngelakuin itu lagi Paham? Dia cuma pengen tau Rumahnya gue dimana Gue siapa Gue kayak gimana Makanya dia mau Datangin Biar Maksudnya gini Biar istri gue gak Ngelakuin hal yang lebih gila lagi Gak enak sama Member-member yang lain Ngerti gak lo? Akhirnya dia turutin Dan gue bisa baca taktik itu Kenapa gue kasihnya ke Kiai? Diajarnya lebih gila Kalau di tempat Kiai gue Kalau untuk orang-orang ODGJ Dan lain-lain ya Apalagi orang pengidap Kayak gitu kan Pengidap kayak orang narkoba Kayak ketergantungan dia Sama darah Kalau gue Tempat gue keterbatasan Ada keterbatasan Gue gak ada ruangan Yang untuk Nginep pasien gitu kan Paling ada cuma dua kamar doang Itu pun ada pasien gue ya Istrinya dia yang nginep Di rumah gue kan Sama ada satu pasien gue Yang lumpuh Jadi kalau gue mikir Nih orang Kalau gue nemuin di Medan nih Gue nemuin sekte itu Hebat banget Bisa semuanya gue hancurin Tapi sayangnya Setiap gue tanya Sama ini istrinya Dimana alamatnya Dia tuh linglung Lupa Setiap ditanyain itu Makanya pengobatan gue Sampai detik ini Sampai detik ini Masih ditanyain kayak Lu inget gak sih Apartemennya dimana Alamatnya aja deh Semua lupa teh Jadi dia dateng Ketempat gue Gue bersihin baru pertama Terus gue berhentiin stop Karena dia mau lahiran Pulang dia lahiran Dia ada Selesai nifas langsung Ke rumah gue Pengobatan Pengobatan Sampai di bulan Februari Terakhir tuh Gue dapet kabar Suaminya meninggal Kan dia gak dateng-dateng Ketempat gue Itu ternyata pengobatan gue Itu yang bikin Ngikis dia Semua ingatan-ingatannya dia Yang dia tau Udah dia ngurusin aja Ya kan Satu Pasien dengan yang lainnya Kan beda-beda Dia tuh jadi kayak Lupa semuanya Apa memori yang disona Cuma Beberapa memori aja Yang dia ingat Gue bilang gini Apa dia takut Ya Buat ngasih tau Alamatnya Gak berani Takut nanti Dia diserang Karena dia masih tinggal Di Medan Cuma bagi gue Apapun itu urusannya Orang disana Ya bodo amat lah Yang penting Yang dateng ke gue Sembuh Sehat Udah itu aja Sempun mikir itu efek air itu Iya Ya kan Awalnya Awalnya memang gara-gara Air yang dari ketua itu Cuma yang gue pikirin Drastisnya itu Kok bisa Satu Dua Sampai ketiga Itu cacat semuanya Dan apa yang dianut Sama dia sama sekali Gue gak pernah pake Yang saya ekstrim itu Gue gak pernah ngelakuin Sekte yang waktu lo ikutin Gak se ekstrim ini Enggak Itu enak banget Ya se ekstrimnya ya Makannya itu organ Tapi kayak tangan baby Gitu Maksudnya gak yang se ekstrim itu Yang sampe Satu orang dipake rame-rame Terus ini Oh Main dengan binatang Enggak Tapi Ria Soal sekte-sekte gini tuh Sebenernya banyak ya Banget 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 Ada pasien gue yang gila Sampai gila ya Cuma sebatas gila dia Dan dia bilang Dia dari Bandung Dan dia kasih tau Ada satu videonya dia Dikasih liat ke gue Karena gue minta kirim Dia gak boleh kan Gak ngijinin Dikasih liat Ya dia lagi Nyanyi-nyanyi Ya sama Tempatnya begitu juga Dia gila Pelok Dia kalo ditanyain apapun itu Kayak Udah ngawur Ngomong ya Makanya orang tuanya Ngasih tau video itu Kasih liat ke gue Iya Dia orang Bandung Ah banyak Berarti setiap daerah tuh Pasti ada Pasti ada Pasti ada Jadi-sini orang ikut sekte Agak beda Tapi kalo beda sama ateis Kalo ateis kan memang Dia Tidak mempercaya adanya Tuhan Gitu kan Kalo sekte itu Lebih apa ya Dia tuh Arogansi orangnya Maksudnya Semuanya tuh Segala macem tuh Dia tau Dan persetan dengan Tuhan Dia gak peduli dengan ketuhanan Agak-agak sama kayak ateis Cuma lebih Ya mendingan Gak ada yang mendingan sih Dari mereka berdua Tapi kalo sekte kan Bener-bener aliran sesat Ya bener-bener aliran setan Yang punya cara Ya itu Cara gue dengan cara orang Medan Ternyata beda Dan itu beda banget Dan sampe sekarang Yang gue pikirin Ini tuh bukan Bukan orang Medan doang Yang dateng kesitu Dari Dari mana-mana Segala perjuri Indonesia Ya Karena si cewek ini aslinya bukan Medan Dia orang Lampung Cowoknya ini baru asli Medan Dan dia bilang Ada satu temenku Yang suaminya deket banget sama suaminya Jadi satu tim disitulah Satu member disitu Itu dia aslinya Dari Semarang Sampai dia akhirnya tinggal di daerah Medan itu Karena biar deket Jadi gak Gak selalu Orang sana Kayak di Bandung Atau di kota-kota lain Gak selalu tergantung dengan daerah itu aja Dari banyak banget tempat Dari banyak orang Dimana-dimana Dateng kesitu Kalo politisi ada gak yang ke sekte? Kalo politisi lebih banyak ke ilmu hitam Hitam ya? Kalo ke sekte enggak Karena sekte itu ribet Karena kalo sekte itu Harus dateng dan ketemu banyak orang I see Kalo ilmu hitam Antara lo sama gue Ibaratnya gitu Jadi lebih kayaknya Lebih-lebih privasi lagi Privat lagi Berarti banyak politisi Mau nyoba? Gak Nyoba apa nih? Kage lah Kirain Ntar gue bilang ngobini lo Hati-hati Minum-minum air putih nih Bener Sama makanan sehat ya Iya lah Gue dari tadi Nahan mual tau Lo setiap apa yang gue ceritain Pasti lo nahan mual Lo nyeritainnya gamblang banget Soalnya Karena orang gak ada yang tau Cerita ini Jo Gue selalu bilang Gue akan manut Cerita dengan yang lain Maksudnya cerita-cerita gue yang lain Gue akan bawain itu Kalo lo yang nyuruh yaudah Sekarang lo yang nyuruh Minta yang beda Dan dilalanya baru Februari kemarin Gue tuntasin Selesain semuanya kan Karena Pas lebaran pun dia dateng Udah dalam keadaan dia Happy Walaupun ya suaminya udah gak ada Tapi happy gitu Gue kenal sama dia udah hampir setahun ini Oh iya dia nyebut ini gak Nama sekturnya Nanti kalo nyebut Gue kasih tau sama lo deh Oke 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 Ini off record aja nih Karena Agak sedikit horror Kalo gue ceritain Karena masih Masih ada Dan Cukup begini Biar gue yang diserang Lo jangan Jo Paham Ini di channel lo Jangan Biar gue yang diserang Karena emang gue pengen nemuin dia Nemuin mereka untuk selesai Kan ada orang yang bilang Tantangin Ria sama pesulap merah Sama ini Itu bukan 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 permainan gue Tapi kalo Berhentiin sekte Berhentiin orang ilmu hitam Ayo Gimana cara lo berhentiin sekte Segede itu Itu biarin urusan saya Dengan anak gue Perspiritualisan aja itu Biar dengan Gue dengan anak buah gue yang lain Berarti kalo sekte itu Mereka pake ilmu hitam juga Pake Ilmu hitam yang kayak gimana Dia kan mujanya lucifer besar Lucifer itu udah iblis paling nomor satu Oh selalu lucifer Selalu Tapi Dengan penyebutan nama-nama yang berbeda Kayak contoh Ada yang bilang Dia Misalnya nih Tuhan Agung Tapi gak disebutin Namanya Namanya Tapi kalo Dia kelasnya memang Dia orang-orang penting Di dalam sekte itu Dia udah tau Kalo itu pake lucifer Kayak contoh Bang Mongol aja Kan dia orang penting Di dalam satu sekte Jadi dia tau Pemanggilan gimana Hadir lucifer kayak gimana Punix Hadirnya gimana Dia tau rasa-rasanya Karena dia Bukan orang-orang yang di bawah Tapi dia orang-orang petinggi Itu Berarti Kalau ilmu hitam itu Ini pake apa? Apanya dulu nih? Iya Dalam memuja itu Yang dipake Kalo untuk ilmu hitam Ya kayak dia Seserahannya Persembahannya Terus nanti Yang dia Dia gunain nih Contoh lu minta Jadi model Blah-blah Dipake di mukanya Oh gitu Dipake Lu lupa Baru kemarin Olimpik 2024 Pakainya aliran sekte Baik Tinggalan berita Itu pun gue dalemin Karena kenapa? Kebanyakan orang-orang yang ada disitu tuh Yang Terpampang potret jebret Dia bikin Satu disitu Alala kayak Perjamuan Itu tuh sektenya mereka yang ada di luar negeri Penganutnya begitu Dan kebanyakan penganut sekte Balik kita balik lagi ke belakang Latar belakang sekte itu kebanyakan LGBT Oh Kenapa gue cerita tadi Lu liat tuh perempuan digelar dimana aja Ya siapa aja yang mau pake Mau cewek 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 Karena sekte itu Free Ya freedom Dia kebebasan Dia bebas Tuhan Ibaratnya dia punya satu penganut yang Ngasih dia kebebasan untuk hidup Memilih hidupnya Dia mau jadi Apapun itu Tapi dibantu dalam Nominal Bahasanya gitu Cuma gue gak pinter dalam sekte ya Karena Sekte yang dianut kan beda-beda Kalau gue lebih suka Sekte gue yang dulu itu Gak terlalu ekstrim tapi Menghasilkan uang Dan udah kayak gitu Gue kan bagiannya Pembantaian doang Karena gue punya kerajaan sendiri Saat dulu hitam Dia hanya memanggil kayak Nih anak gue yang ini nih Abisin aja Udah gue nerima duit Tapi dapet uangnya itu Dikasih kan maksudnya Tep dari member Maksudnya dikasih gitu kan Iya Kayak pemuja Gitu Kenapa kok lu berani banget Tadi lu bilang pengen Membongkar itu Kesian ya Kesian Udah apa jangan dibegoin mulu orang gitu Maksudnya kita udah di akhir jaman nih Masih aja Kalau di luar negeri Kan bukan rana gue Kalau masih di Indo Mungkin kayak kemarin ada Sekte di Bandung Apa dimana tuh Yang ditangkep akhirnya sama polisi Kan jadi selesai tuh Gak ada lagi sekte-sektean lagi Di daerah Jawa Barat Terus ada di Jogja Dibantai lagi sama polisi Ditangkep Penista agama Segala macem Kan udah gak ada tuh yang gitu-gitu lagi Nah ini kan baru dibuka lagi nih sama gue Ayo dong cari Gitu maksud gue Jadi biar semuanya itu gak sesat Karena sesat Sesatnya dia itu bener-bener Sesat banget Kalau sesat yang ngasilin emang Ngasilin ini udah Udah sesat Bininya di Ya dipergunakan juga Nah kalau sekte gue kan Enggak Enggak ada penyiksaan kayak gitu Enggak ada Tapi kan lu bakal berhadapan sama orang-orang powerful Ya gue juga powerful Punya Tuhan yang segala-galanya punya Oke Gitu aja Gak bisa jawab lagi gue Lebih powerful lagi kayaknya itu Karena gak mungkin juga dia buat nyerang kita secara langsung gitu kan Gak mungkin juga dia langsung berhadapan langsung Karena kita gak pernah nyebutin namanya dia Nah nanti akan gue sebutin nama dia Ke pihak-pihak powerful I see Tuh Paham kan Jo Alright Karena kita punya yang lebih power Gila Dari Ria Puspita yang gak dikenal siapa-siapa Tuhan bilang Kun Faya kun Bener Bener setuju Itu lebih power lagi Jo Dari gue gak punya duit Mau lebaran Lo yang ngasih gue duit Masya Allah Ada lagi gak Jo Duitnya Kuy Oke Besok masuk ya Masuk mana Itu sekte Mata-mata doang pak Gue jadiin bahan ya kan Jadi narasumber Bikinin buku lu keren loh itu Aduh Oke lah Sudah pengen banget ngobrol-ngobrol nih sama lu nih Cuma Udah berapa jam nih kita Aduh Nanti lah ya Kita ngobrol-ngobrol lagi nih Soal Ya mungkin bisa sekte lagi atau yang lain gitu ya Apapun kalo lu yang calling gue oke Bukan mah Tenang aja Jo Lu calling cerita Ayo gue mah Yaudah Thank you Ria Udah main kesini Semoga lu Bisa lebih sukses lagi Lebih Sama mau promo Promo apa nih? Jo Jadi gue punya Channel Youtube baru Oke Apa namanya emang? Channel Youtubenya itu Ria Puspita Official Ria Puspita Official Bahasa apa tuh? Jadi bahasa itu lebih ke Apa kegiatan gue kayak kalo keluar kota Ada pasien Ya gue lebih kedalemin itu Karena kalo Misteria kan Kita dibagi dua dengan manajemen Karena kalo ini bener-bener perjalanan gue pribadi gitu Jadi kayak gue mau penelusuran dadakan Langsung penelusuran Jadi itu lebih On time aja Orang-orang ngeliatnya gak menunggu gue Ke luar kota Jadi itu kalo gue lagi di luar kota Ada pasien Jebret langsung Oh maksudnya live? Live Oh menarik Jadi kalo yang pengen ngeliat Teria ini ngobatin orang Live Main aja tuh Ria Puspita Ria Puspita Official Official Link di deskripsi Oke Gila Gue nahan mual dari tadi Oke sebelum kita berpisah Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sana ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan Cerita-cerita host selanjutnya Gue Jo Sama Ria Puspita Sampai ketemu di Cerita selanjutnya Terima kasih